Cinta pakanan Korea, pastinya udah tau sama yang satu ini. Karena sering banget liat di reality show Korea-Korea gitu. Mie dengan saus hitam ala Korea. Kalau diliat-liat sih kayak mie ayam di Indonesia, namanya tapi beda. Jajang meon. Keunikannya itu di sausnya, karena ini gunakan pasta kacang kedelai hitam yang difermentasi. Yang mirip sih sama kecap. Dan disebut dengan cunjang, karena jajang meon rasanya cenderung manis dan ditaburin sama yang asin-asin juga pedas-pedas. Seperti ini nih, wijen, bubuk keju, nori, dan bubuk cabai. Wuh, seder banget nyerup lo jajang meon ini. Sore-sore pengen ngemil, uh, corn dog yang lagi hit di Korea ini bisa jadi pilihan jajanan sore lho. Corn dog merupakan salah satu jajanan khas Korea Selatan yang mengkombinasikan sosis dengan adonan tepung yang tebal. Sebelum digoreng, corn dog juga dilapisi dengan tepung jagung kasar. Sekarang corn dog banyak variannya lho. Lapisan luarnya gak cuma pakein tepung jagung kasar, tapi juga dibalut dengan coklat cair. Lalu dihujani dengan taburan coklat crunchy. Selain varian yang manis, aku tetap pesen varian asinnya lho. Yang isiannya tuh keju dan juga sosis. Selain varian asinnya lho. Oh, 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 here we go again now. Yo, coba abis minar merahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa sausnya yang manis bikin memikat lidah dan hatiku lho. Mie yang lembut berpandungan saus cunjang yang kental. Igin gak mau berantinya. Enak banget. Enak banget. Enak ini. Guys. Kurang pedas tapi ya. Ui, ui. Guys, ini jauh lagi bisa nikmatin buat para newcomer ya. Bener. Kalau newcomer dimakanan Korea, mau langsung nyobain yang pedasnya. Karena pedasnya Korea tuh beda. Beda banget. Nyelekit gitu ya. Kayak omongan yang nyakitin gitu ya. Dan aku tuh suka banget sama minyak. Minyak tuh bener-bener kayak tebal-tebal gitu guys. Jadi kan bumbu tuh liat tuh. Bumbu itu bener-bener resah banget. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sih guys. Walaupun sausnya manis gurih. Tapi ada sentuhan pedas dari bubuk cabenya. Jadi bener-bener makin hot dan enyoy banget. Wijinnya itu pasti gigit enak ya. Ada produk cokok-cokok. Gurih ya. Apaknya juga. Happy? Happy. Gimas, thank you so much ya. You bring me the special food. I love it. You like it? Exactly, yeah. Which one is your favorite so far? I think the first one ya. Jajang Menon versi Korea biasanya pake mie yang lurus-lurus. Nah kalo disini udah dimodif nih. Jadi pake mie kuning keriting. Guys, tau gak sih yang aku ngajarin selama aku lagi syuting Bikin Laper. Dan selama ada pandemi seperti sekarang. Tau gak sih? Memang sih kita kan Kenчес tuh pengen banget ke Korea. Dari kemarin tuh. Oh Dimas, apa? Mas Dimas aku pengen banget ke Korea. Nama doang gitu ya. Mas Dimas, you bikin lapar di Korea gitu. Tapi kan kita lagi gak bisa jalan-jalan. Gak bisa jalan-jalan. Udah tenang aja. Sebenernya sekarang saatnya kita tuh untuk jadi kreatif. Bener. Membangkitkan pre-ekonomian UMKM. Temen-temen yang gak bisa jalan. Kita support dengan mempromosikan makanannya. Dateng-dating. Mirip lah pokoknya ini. Disa. Iya kan? Banyak banget makan-makanan ini. Ini namanya kondrog. Ini Korea juga? Iya. Ini kayak, kalo kita tuh kayak gorengan gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun adonannya tebal, tapi sosisnya tuh mateng. Nggak sampe ke dalam-dalamnya loh. Wuih, isian kejunya tebal banget. Gak kaling-kaling pastinya. Guys, menurut aku kondrog yang isinya cheese. Super duper enak. Dia tuh tepungnya tebal banget. Jess. Dan dia tuh memang harus panas-panas ya. Untung ini masih agak anget. Jadi kejunya tuh masih lumer banget di mulut. Bener. Kepunnya aku tuh fausis guys. Saus itu rasa banget dagingnya. Sama aku suka banget sama tepungnya ini. Bedut gigi tuh gres. Dan itu ada manis-manisnya ya. Si sausnya ya. Dan kalo di Korea, kalo misalkan ini gigit kondrog begini ya. Kalo di Korea kayak gitu. Beda orang kode ya kalo makan sausnya ini kondrog. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton